Shalom semuanya, saudara pasti pernah mendengar ketika di dalam pemberitaan Injil Kasih Karunia ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan 10 perintah Allah atau hukum Taurat? Apakah kita masih perlu mengajarkan atau memberi sebuah penekanan kepada hukum Taurat? Mungkin kata-kata yang mereka sering gunakan adalah kita harus balance di dalam memberitakan Injil Kasih Karunia dan kemuran hatinya dengan juga mengenai 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Seringkali argumen dari orang-orang yang menyatakan perihal ini adalah, jika kita tidak mengajarkan 10 perintah Allah, jika kita tidak memberi penekanan kepada hukum Taurat, maka orang-orang akan hidup liar, maka mereka tidak akan mempunyai sebuah aturan atau boundaries di dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini izinkan saya untuk menjelaskan masalah ini, perihal situasi ini, melalui Kitab Roma, saudara-saudara. Dikatakan di Kitab Roma, pasal 8, ayat pertama. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini berbicara bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Dikatakan sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus, yang menarik, saudara-saudara, dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bisa berargumentasi mengenai hukum dosa dan hukum maut ini, tapi di ayat ketiga sangat jelas bahwa hukum dosa dan hukum maut yang dimaksud oleh Paulus adalah hukum Taurat ditulis di ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan menguntus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi jelas, ketika kita sudah mulai percaya kepada Yesus, bahwa kita sudah diselamatkan oleh kematian dia, maka kita telah dimerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa, saudara-saudara, yaitu hukum Taurat. Saya ingin kembali ke Roma Pasal 7, ayat ke-6. Paulus menegaskan sekali lagi, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Pertanyaan saudara dan saya akan sama seperti yang dituliskan oleh Paulus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali, tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Saudara mesti tahu bahwa kita mengenal dosa itu karena adanya pelayanan dari hukum Taurat, saudara-saudara. Namun, Paulus menjelaskan di ayat ke-8, tetapi di dalam perintah itu, dosa malah mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Maka itu Paulus menuliskan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, dan sebaliknya aku malah menjadi mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Saya mau tegaskan sebagaimana Paulus berkata tentang hukum Taurat di ayat ke-12. Jadi, sekali lagi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sayangnya, saudara-saudara, hukum Taurat itu sangat bergantung kepada kekuatan kita, kesempurnaan kita, kedagingan kita, yang lemah dan yang mudah jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Tapi hari ini, saya ingin tegaskan sekali lagi. Saudara perlu mengerti, ketika kita tidak mengajarkan 10 perintah Allah, atau ketika kita tidak menekankan hukum Taurat, itu bukan berarti bahwa kita sedang bermain-main dengan dosa. Bukan, saudara-saudara. Tapi karena kita begitu menyadari seberapa sempurnanya hukum Taurat tersebut, dan seberapa lemahnya kita, ketika kita melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Ada sebuah ayat yang menarik di 1 Timotius, pasal 1, ayat 8-11, saudara-saudara, yang menjelaskan sekali lagi mengenai tujuan dari hukum Taurat. Dikatakan demikian, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, saudara-saudara. Maksudnya orang benar adalah orang yang dipandang benar oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan mahabagia, seperti yang telah dipercayakan, kepadaku. Wow! Saya rasa sangat jelas, saudara-saudara, bahwa hukum Taurat bukanlah bagian orang percaya. Karena hukum Taurat itu seperti sebuah cermin, saudara-saudara. Hukum Taurat seperti selayaknya sebuah cermin yang dapat menunjukkan kesalahan kita, tetapi tidak mempunyai kuasa untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita, saudara-saudara. Saya ingin berikan sebuah ayat lagi untuk menegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah jawaban untuk mencapai kekudusan di dalam Tuhan. Di 1 Korintus pasal 15 dikatakan demikian, di ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Saudara-saudara mesti mengerti bahwa yang membuat kita menjadi maut, yang berhadapan dengan maut, membahayakan kita, itu adalah dosa. Karena Tuhan begitu benci dengan dosa dan Tuhan ingin menghakimi dosa. Tapi dikatakan bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat, saudara-saudara. Maka itu Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dan dia menegaskan sekali lagi di Roma pasal 4, saudara-saudara ayat 14. Sebab jika ada mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat untuk menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah Bapak kita semua. Seingin pertegas sekali lagi, saudara-saudara, mengenai hukum Taurat, pelayanan hukum Taurat di kitab 2 Korintus pasal 3 ayat ke-6. Dikatakan demikian, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia, saudara-saudara, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ini berbicara mengenai hukum Taurat, saudara-saudara, disebut sebagai pelayanan yang membawa kepada kematian. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menghadapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, maka lebih-lebih lagi, saudara-saudara, pelayanan dengan di dalam kasih karunia. Saya mau tekankan sekali lagi, pelayanan hukum Taurat sempurna dan kudus, saudara-saudara, tetapi penekanannya itu pada kekuatan kita, yang lemah, kedagingan kita yang tidak sanggup melakukan, mencapai kekesempurnaan itu. Sebagaimana Yesus berkata, ketika orang-orang berkata, engkau berpikir, jangan berzinah, itu hanya terjadi ketika orang melakukan perbuatan zinah. Tetapi Yesus berkata, jika engkau sudah berpikir berzinah, engkau pun sudah masuk ke dalam perzinahan. Engkau berkata bahwa membunuh itu hanya terjadi, jangan membunuh, hanya digenapi ketika saudara tidak membunuh saudara-saudara Anda. Tapi jika saudara berpikir yang buruk mengenai teman-teman saudara, maka saudara sudah masuk ke dalam pembunuhan saudara-saudara. Bahwa standar Tuhan terlalu tinggi. Tapi saya ingin menjelaskan tentang pelayanan kasih karunia. Bahwa pelayanan kasih karunia lebih baik dari pelayanan hukum Taurat. Dikatakan di kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jika kita berhenti sampai di sana saja saudara-saudara, itulah pelayanan hukum Taurat. Jangan mencuri. Tetapi pelayanan kasih karunia bukan hanya berhenti sampai di sana saudara-saudara, bahkan dia lanjutkan. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Hukum Taurat sangat seringkali berhenti kepada di action, perbuatannya. Tetapi tidak memberikan hatinya saudara-saudara. Maka itu jangan kaget orang parisi banyak mengerti dan membedakan perbuatan baik dan buruk, tetapi mereka tidak mempunyai hati saudara-saudara bagi orang berdosa. Namun pelayanan kasih karunia bukan hanya membebaskan kita dari dosa dan perbuatan salah tersebut, tetapi kita juga mempunyai pengertian baru saudara-saudara. Pandangan baru, sebuah hati untuk memberkati saudara-saudara. Bahkan dilanjutkan di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sama saudara-saudara. Kita jika tidak berkata kotor dengan hukum Taurat, itu sudah digenapi. Tetapi pelayanan kasih karunia saudara-saudara berlanjutkan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang memberinya, mendengarnya, beroleh kasih karunia saudara-saudara. Saudara-saudara perlu mengerti, bahwa pelayanan kasih karunia lebih tinggi, saudara-saudara. Lebih mulia. Karena itu ini datang dalam rupa Yesus bagi kita. Bukan diberikan kepada Musa, hamba dari Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara. Kita perlu mengajar dengan pemahaman yang berbeda. Kita perlu mengajar mengenai Injil kasih karunia dengan pengertian bahwa kita bukan sedang mengajarkan a moral conduct. Sebuah perbuatan baik dan buruk, saudara-saudara. Tapi kita ingin mengajarkan sebuah yang lebih, saudara-saudara. Bukan hanya tidak melakukan hal yang buruk, tapi kita juga mempunyai hati untuk melakukan hal yang baik. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, saya ingin tekankan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan roh kudus, saudara-saudara. Roh kuduslah yang akan menuntun setiap dari kita untuk menjadi sempurna seperti Kristus, saudara-saudara. Bahwa beban atau tanggung jawab di dalam mengajarkan dalam hal sehari-hari kegiatan praktikal, saudara-saudara. Bukanlah di tanggung jawab, saudara dan saya. Tapi roh kudus yang akan menuntun setiap dari kita. Inilah yang dikatakan di kitab Yeheskiel, pasal 36. Rohku akan kuberikan diam di dalam batimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Hari ini, saudara-saudara, saya berdoa agar saudara dan saya mempunyai sebuah keyakinan yang teguh, akan injil kasih karunia, dan tidak lagi bersandar kepada hukum Taurat. Saudara juga mempunyai keyakinan yang teguh, akan adanya roh kudus, saudara-saudara yang akan menuntun setiap dari kita untuk memimpin kita ke dalam kebenaran dan kesempurnaan. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara dapat lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Juliang Chong dari The Cause Indonesia Church, dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda, maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda, serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih, dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom!